2 Pria Kebu Menaik Haji Dengan Bersepeda Ontel Kisah 2 Pria Kebu Menaik Haji Bersepeda Ontel Viral di Media Sosial Doa-doa mengalir deras supaya mereka menjadi haji yang mabrur Di tengah ribuan komentar positif itu, ada pula yang menyaksikan mereka akan tiba di Tanah Suci Mekah dan Madinah dengan selamat Musababnya, mereka akan menempuh perjalanan panjang dengan mengayuh sepeda riyot Apalagi, menilik usianya, 2 Pria ini, Kudori asal Desa Ruorejo, sebelumnya tertulis Purworejo Red, dan Sidamara, Kebumen, tak lagi muda Mereka menyaksikan daya tahan 2 orang yang naik haji bersepeda ontel ini Ternyata, niat mulia 2 Pria Kebumen ini bukanlah sesuatu yang baru bagi tetangganya Jauh-jauh hari, Kudori telah mengutarakan niatnya naik haji bersepeda ontel Bagi Kudori, yang seorang petani dan berasal dari kalangan santri, sepeda ontel juga bagian tak tertisahkan dari hidupnya Ia adalah penghobi sepeda Sehari-hari, ia tak pernah lepas dari sepeda Kemana pun pergi, Kudori nyaris selalu menggunakan sepeda Hanya saja, keluarga dan tetangga pun sempat sanksi ketika Kudori mengutarakan niatnya naik haji bersepeda ontel Kudori mampu mendaftar haji plus kepala Desa Ruorejo Amir Sarifudin mengungkapkan, Kudori adalah penghobi sepeda yang sudah teruji keandalannya Daya tahannya mengagumkan menilik usianya yang sudah setengah bayar Kudori, dengan rekan-rekannya sesama penghobi sepeda, kerap melakukan perjalanan jauh, mencapai puluhan hingga ratusan kilometer Antara lain, untuk berziarah ke makam Tiai atau Wali, atau Muhibah ke Pesantren Beberapa kota yang sudah dikunjungi Kudori menggunakan sepeda antara lain Cilacap, Semarang, hingga Cirebon, Jawa Barat Beliau selalu memakai sepedanya dengan teman-temannya, ucapnya, Jumat, 4 Mei 2018 Menurut Amir, di kalangan masyarakat Ruorejo, Kudori bukanlah orang miskin Ia cukup berada Anak-anaknya pun telah mapan Bahkan jika mau, anak-anaknya bisa memilihayainya berangkat haji Namun, tekat Kudori untuk naik haji dengan bersepeda ontel sudah bulat Apalagi, setelah Kudori bertemu dengan rekan lainnya, Nurudin yang memiliki keinginan yang sama Kalau Pak Kudori mau, anak-anaknya juga mampu mendaftarkan dengan haji plus sekalian Amir menambahkan kelengkapan dokumen keimigrasian untuk naik haji Keinginan itu lantas diterjemahkan Kudori dengan mulai mengurus dokumen keimigrasian Ia mengurus sendiri surat pengantar dan keterangan di pemerintah desa pada 2017 lalu Berbekal surat itu, ia pun mengurus paspor dan dokumen imigrasi lainnya ke kantor imigrasi kelasi I Cilacap Saat mengurus dokumen keimigrasian itu, Kudori pun mengayuh sepeda bolak-balik ke bumen Cilacap yang berjarak lebih dari 50 km Berdua dengan Nurudin, ia menyiapkan baik-baik keberangkatannya ke Tanah Suci Ade Sepiani, Kepala Subseksi Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Cilacap membenarkan bahwa dua pria ini Kudori dan Nurudin telah mengurus paspor dan visa pada Desember 2017 Dalam dokumen, tercatat mereka akan beribadah haji Tak hanya negara tujuan Arab Saudi, dalam dokumen tersebut juga tercantum keterangan negara-negara lain Tetapi, negara-negara lain tersebut tak disebut dalam dokumen tersebut Sudah, Pak, yang bersangkutan sudah mengurus dokumen perjalanan Republik Indonesia di imigrasi Cilacap Desember 2017 Ucap, Ade Sepiani, Kamis, 3 April 2018 Namun, Kudori dan Nurudin tak menyebut teknis keberangkatannya Sebab itu, Kantor Imigrasi Cilacap pun tak mengetahui jika dua orang Terima kasih telah menonton!